Halo semuanya, pada video kali ini gue akan coba membahas mengenai orang Jepang yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Kira-kira cerita mereka seperti apa ya? Yuk coba kita simak. How deep can we go? Sekarang udah di kokas sama jenior gue di kampus. Kita lagi nunggu Tomoya. Mas Jepang. Mas Jepang gila. Siapa kali ya? Ayo kita. Mas Jepang. Mas Jepang. Mas Jepang. Wake wakarani honji. Orang lagi cari bukaan. Sama abang ini. Makan apa ya buber di pokas. Ameh. Puasa Siapasya Itu Kita mau cakap sedikit deh Jadi Tomoya itu Adalah temen gue di kampus Jadi dia itu kayak pertukaran pelajar gitu dari APU Itu Asia Pacific University di Jepang Karena orangnya lagi shalat sama temen gue Fitri Jadi gue sempet kaget sih waktu ngeliat Facebook dia itu Tiba-tiba dia tuh masuk pesantren gitu di Tasik kalo gak salah Itu yang dulunya rambutnya berwarna Segala macem tuh sekarang jadi jenggotan Pake peci terus pake Baju gamis itu tuh Beda banget Jadi Tomoya kenapa? Kenapa apanya? Masuk Islam Alasannya apa gitu? Alasannya apa ya? Udah Udah satu tahun nih Alasannya tahun kemanin April Itu kakinya apa tuh? Kan emang udah tau Budaya Indonesia kan udah tau Cuma sampe Dari budaya Indonesia banyakannya Oh gitu Contohnya yang bikin Kan kalo Nih dibanding sama Jepang Memang nih Belum keren nih cewek Nah Mas sebelum belajar kan Belum keren Belum keren kan ada orang Gak punya tangannya Gak punya kakinya Kaget gitu Langsung orang itu tuh Kasih duit kan Kayak Tadaka gitu Bagaimana bis gitu? Itu kan penggambang Selandainya nih Selandainya kalo di Indonesia Ada orang gak punya tangan Di jalan Ini Kasih duit Orang Indonesia Di Jepang gak mungkin kak Putu amat gitu Oh Jepang gak mungkin? Gak mungkin Gak ada yang cacat tersendah minta Iya Ada Gak peduli Gak peduli gitu Putu amat gitu Salahan lu gitu Isram itu lebih Apa ya Lebih orang baik gitu Lebih peduli Lebih peduli Orang lain Di Jepang kan udah putu amat gitu Kalo saat lalu Apa hubungan sama gua gitu Di Jepang juga Habis beran dari Indonesia Atau hari 4 berat gitu Sering ke masjid abis itu Masjid Masjid Jepang Di MGBU Kota MGBU aku kata maksudnya Surat pendek juga apa lalu? Surat pendek juga? Surat pendek juga? Surat pendek juga? Harus Surat Kauhtar Nah ini bedua Sebenernya Yang ini Awanya kan Yang berajar ininya Yang pendek Tapi sekarang yang Fokus gue yang panjang soalnya yang penting artinya juga harus sabar gitu harus cuma baca tuang kan? gak tau artinya apa, apa ya gitu kan? iya, sekarang udah tau artinya, bikin-bikin soalnya, ini habis sekarang bagus nih HPnya ini ada, ini ada bagutannya tapi menurut lu susah gak sih kalo misalkan buat orang Jepang, maksudnya kasih tau orang Jepang tentang Islam gitu soalnya yang penting, namanya juga agama kan kalo agama itu memang baginya yang tidak terlihat bisa meninggal kita kemana, belum lahir atau dimana dosa itu apa, kenapa, gak boleh gini-gini gitu itu kalau, kan itu bergantung manusia bergantung orang yang pikir atau enggak gitu takut mati gitu, semua orang mati gitu tapi ada yang gak takut gua amat gitu kan yang penting sekarangnya gitu, nikmati tapi kalo orang yang sering mikir ya kalo gua udah mati kemana, 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 kemana itu lebih tertarik alamannya gitu kalo gua udah amat, pasti gua udah amat tapi kan kalo di Jepang kan, misalkan ini mau kerja nih anak-anak kan dikandung nikai gitu nikai tapi... minung kan? ga minum juga, mah... minumnya kocaknya amat gitu ga bisa minum dulu ngga kayak gitu minum segini ya, gua lembutan ga cocok masalahnya babi doang iya nikah Agustus ya? ngga chae ih, kamu ada sih Facebook itu? akan..... nah ini Agustus bukan? video oh itu Aprilmu smok dulu kali ya? się tobacco nie nikah mungkin nie nggak tau tapi insya Allah insya Allah CVS CVS selamat menikmati 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 selamat menikmati